Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunarti Oke baik dulur-dulur pada video kali ini Saya akan coba share bagaimana caranya menginstal Proctor Browser ya Untuk ANBK SD tahun 2022 Proctor Browser Oke baik silahkan simak video ini sampai selesai Nah baik Bapak Ibu dulur-dulur Disini saya sudah menyiapkan filenya ya Sebentar saya cari dulu Ada beberapa hal yang harus kita setting dalam menginstal Proctor Browser Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu filenya Mana sih tak apa Oke yang pertama kita siapkan dulu File Proctor Browser nya Mana sih Nah ini ya Disini saya sudah ada dua file Yang pertama yaitu untuk Proctor Browser Dan yang kedua adalah exam browser Proctor Browser berarti untuk komputer server Dan exam browser itu untuk komputer klien atau peserta Nah karena disini saya ANBK nya menggunakan mode daring Berarti jadi langsung terkoneksi dengan jaringan internet Oke langsung saja Pertama kita siapkan terlebih dahulu ya Disini sudah siap untuk Proctor Browser nya Kemudian yang kedua kita setting di laptop kita Antivirus nya kita non aktifkan Mana sih Nah antivirus nya kita non aktifkan terlebih dahulu Mana disini nih Kita masuk ke pencarian Disini saya menggunakan Windows 11 Untuk yang pengguna Windows 10 Sama saja ya Tinggal klik saja disini Tombol cari Kemudian kita pilih security Secu Eh masih tulisan aja Security Mana ya Nah ini security Eh tukah dia Setting masuk setting aja ya Kalau gak ketemu masuk ke setting Oke setting 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 Ya disini ada tulisan privacy and security Disini ada Windows security Kita pilih ya Nah kemudian disini kita pilih Virus and treat protection Nanti dia masuk ke halaman baru ya Nah ini Alaman baru Tab baru Kemudian kita masuk ke Yang ada gambar Apa ini Icon Ini ya Seperti inilah pokoknya Taming Kemudian disini Kita non aktifkan Kita masuk ke Pembaruan perlindungan Disini saya menggunakan bahasa Indonesia Kalau yang bahasa Inggris Sama saja sih ya Disini ada Management ya Disini ada pengaturan perlindungan Antivirus Dari virus dan ancaman Kita pilih kelola Kalau bahasa Indonesia Berarti kalau bahasa Inggrisnya Berarti Manage Manage gitu ya Nah kemudian Kalau misalkan disini Perlindungan real time Real time nya Kalau misalkan aktif Dimatikan Dimatikan semuanya Dimatikan Seperti ini Oke Ini cara Menon aktifkan semuanya Oke Paham ya Nah kalau misalkan Komputernya baru dinyalakan lagi Kemudian Cek lagi ke Apa ini Security nya Dia biasanya disini Real time nya aktif lagi Jadi harus Di non aktifkan lagi Disini saya Di non aktifkan semuanya Nah kemudian Yang kedua Kita Extract ya Jadi di extract Di Proctor browser nya Kita klik kanan Mana sih Bentar ya Kita klik kanan Kemudian Untuk windows 11 ini Kita pilih Show more option Disini ada Pilihan winrar Kemudian ada Pilihan extract Oke Pilihan extract ya Karena disini Saya sudah mengekstrak Jadi tidak Saya ekstrak kembali Kemudian Untuk lebih mudah Folder extract nya Kita copy Mana 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 Kita copy Copy S Kemudian kita simpan Di windows c Dan kita pastikan Pastikan Disini Disini Kayaknya Sudah ada Nah ini Sudah ada Saya sudah Menyimpan Disini Di c Oke Selanjutnya Kita kembali lagi Ke antivirus nya Eh ke antivirus Ke security Ini Keamanan Kemudian Kita pilih Ke Mana ya Kecuali Perlindungan Perusahaan Periman Otomatis Yang kecuali Kecuali Ini nih Kalau lah Akses Folder Terkontrol Ya ini Saya pakai Bahasa Indonesia Soalnya Nah kita Pilih Eh bukan Yang ini Mananya Perlindungan Perusahaan Ini nih Pengecualian Kalau ini Kalau bahasa Inggris nya Apa ya Pengecualian Sini Kemudian kita Pilih Tambah Atau Hapus Pengecualian Kemudian Kita scroll Ke atas Nah disini Kita Klik Tambah Pengecualian Kemudian Kita pilih Folder Nah Foldernya Kita masuk Ke C Yang tadi Kemudian Kita cari Folder Faktor Browser Nah ini ya Ini Folder Faktor Browser Kemudian Kita pilih Select Folder Kalau sudah Terselect Nanti dia Masuk Ke Mana Mana Nah kita Klik Seperti ini Kemudian Mana sih Nah ini dia Terus kita Pilih Procton Growser Nah kemudian Kita Select Folder Nah nanti dia Akan masuk Ke sini Oke Jadi intinya Folder itu Tidak akan Discan Tidak akan Discan Antivirus Oke Kemudian Selanjutnya Kalau sudah Kita close Yang antivirus Kita buka Yang folder Proctor Browser Yang tadi Yang ada Di C Kita buka Kemudian Disini ada Menu Ada gambar Proctor Browser Ini disini Jenis Filenya Itu aplikasi Nah ini Aplikasi Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih Karena disini Saya menggunakan Windows 11 Jadi disini Saya Show More Maaf Kalau sudah Kalau gak Gak jelas Suaranya Disini Ada motor Gandeng Nah disini Kita pilih Sentu Kemudian Kita pilih Klik Desktop Nah Jadi disini Dia muncul Untuk Shortcut Shortcut Jadi dia Ada Shortcut Untuk Di Desktop Seperti Itu Kemudian Kita coba Buka Proctor Browsernya Dengan Mendouble Klik Dan Kita tunggu Pastikan Kita Terkoneksi Dengan Jaringan Internet Nah disini Adalah Proses Pengecekan Sistem Kita Yang ada Di Laptop Kemudian Disini Kalau sudah Hijau Semua Ya Kemudian Baru Kita Run Oke Kita Tunggu Muter Muternya Dan Nah Sampai Sini Kita Sudah Bisa Membuka Proctor Browser Seperti Itu Cara Men-setting Proctor Browsernya Untuk Username Dan Password Itu Didapatkan Dari Web ANBK Kemudian Untuk Cara Meng-close Banyak Yang Belum Tahu Ya Termasuk Saya Sebelumnya Belum Tahu Kita Tekan Tombol Windows Tekan Tombol Windows Ya Seperti Ini Muncul Nah Jadi Kalau Sudah Kita Pilih Yang Ini Yang Bawah Ya Kemudian Kita Close Saja Eh Kok Masih Nah Sip Barulah Dia Close Ini Kita Close Juga Nah Begitu Ya Oke Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Dan Teknisi Saja Dan Teknisi Saya Masih Makan Sarapan Dulu Bos Terima Kasih Wabillahi Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh